Intro Pemerintah Kota Jambi menggelar peringatan hari ulang tahun kooperasi tingkat Kota Jambi ke-71 Kediatan ini dilangsungkan di halaman Dinas Tenaga Kerja, Kooperasi dan UKM Kota Jambi Hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Jambi, Jajaran OPD Kota Jambi, para camat, burang, serta tamu undangan lainnya Dalam sambutan Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyebutkan bahwa sejalan dengan program presiden di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan maka kooperasi memiliki peran yang sangat strategis Pertumbuhan ekonomi bisa saja terjadi, namun belum tentu tercapai kesejahteraan masyarakat Solusi dari hal tersebut untuk mendapatkan pemerataan adalah melalui kooperasi Maulana juga menyampaikan pemerintah Kota Jambi akan memberikan kemudahan akses permodalan untuk meningkatkan kualitas produk dan melakukan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan contohnya untuk keperluan branding serta mempersiapkan pemasaran Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pameran UMKM dari anggota kooperasi yang ada di Kota Jambi serta penyerahan bantuan gerobak, box ikan, serta tenda kepada para pelaku usaha dan diharapkan kooperasi akan tumbuh menjadi penggerak ekonomi yang lebih baik Selain itu Syahril Samingin yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan UKM Kota Jambi juga berharap ke depan kooperasi Kota Jambi dapat lebih baik dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas Alhamdulillah saya bersama Pak Sekda dan beberapa kepala UPD hadir di Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan UKM dalam rangka memberingati hari kooperasi ke-71 Poin-poin penting yang disampaikan oleh Kementerian Kooperasi dan UKM adalah reorientasi kooperasi, rehabilitasi kooperasi yang tujuannya adalah kita tidak lagi mengutamakan kuantitas jadi kooperasi banyak tapi tidak hidup tapi lebih ke arah kualitas dari kooperasi itu nah kami mendorong nanti bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja yang pertama kita memberikan kemudahan akses permodalan tadi hadir OJK sudah menjadikan bank wakaf syariah yang kedua peningkatan kualitas produk dengan pelatihan, pemberian bantuan alat-alat produksi yang ketiga rebranding, ini yang paling penting rebranding, jadi memberikan brand yang baru sehingga kualitasnya baik yang keempat adalah mempersiapkan pemasarannya dimana semua supermarket, minimarket, investor yang masuk ke Jambi harus mampu membina UKM sehingga barang-barangnya bisa dipasarkan di sana dari Jambi, di Agustin Tribrata TV Salam Tribrata